Kali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemisahan dengan pasca hujan derasi Kabupaten Cianjur, tebing setinggi 70 meter longsor menutupi jalan raya Kecamatan Naringgul menuju Bandung Selatan. Detik-detik longsor juga terekam warga, salah satu unit mobil terjebak di tengah-tengah longsoran. Beginilah video suasana kepanikan para pengendara saat tebing di hutan Wangun Jaya Kecamatan Naringgul, tiba-tiba longsor kami sore, yang direkam warga. Para pengendara membantu pengendara lainnya yang terjebak di tengah-tengah longsoran. Beruntung, pemilih kendaraan berhasil menyelamatkan diri. Namun kendaraannya tertutup longsor dan belum bisa dievakuasi. Menurut warga, longsor terjadi pasca hujan sejak Kamis pagi hingga sore dan beberapa hari terakhir. Longsor terjadi pada tebing setinggi 75 meter hingga menutupi jalan lintas Kabupaten. Siang sampai sore diakibatkan longsoran ini. Terus ada mobil yang tertimpa di Lewung Wangun, di Sambung Jaya. Dari kemarin sampai sekarang belum dipokasi. Alat berat juga sekarang belum datang. Ini kalau dikerjakan pakai alat berat berapa hari ini? Kalau dikerjakan sama alat berat mungkin 4 harian. Sementara itu suasana terkini pasca longsor, jalur menuju Bandung Selatan dari arah Cidaun dan Naringgul menuju Bandung Selatan masih tertutup material longsoran. Tim dari pekerjaan umum Provinsi Jawa Barat juga belum menurunkan alat berat. Para pengendara yang hendak melewati jalur ini terpaksa memutar balik dan mencari jalan alternatif lainnya yang jaraknya puluhan kilometer. Belum bisa dipastikan kapan jalur ini dibuka kembali melihat banyaknya material longsoran di beberapa titik jalur yang menghubungkan Cianjur dan Bandung Selatan ini.